hai 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 lalu tinggi Apakah boleh bisa dimulai untuk malam ini tukar caranya aku sudah bisa Halo Mas Rija Halo Mas Halo ya ini sedang ada ini lupas udah pada kumpul poin Oke video-video ya Hai hanya sedangnya luas namanya ada sedikit informasi dari Oh mungkin saya buka dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya salam sejahtera untuk kita semua apa kabar teman-teman dari beserta event kali ini semoga sehat selalu apakah saya suara saya sudah terlihat untuk peserta lainnya hai 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 perkenalkan nama saya Ibrahim dari tim tampil pada kesempatan hari ini saya akan menjadi moderator di hari ini di event sumber cuan digital ilustrator atau trafik desainer dan sini juga saya akan memandu jalan secara hingga akhir secara sebelumnya kita sedikit informasi dari tim disaiki Halo Halo teman-teman tim disaik apakah sudah siap untuk informasi siap kak Oh iya untuk waktu ini setelah baik terima kasih kepada moderator bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan nama saya Rosma vanitia dari tampil sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak ibu yang telah hadir pada acara ini yang diselenggarakan oleh saya berkolaborasi bersama tumbuh sebelum acara dimana ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh tampil tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai event webinar melalui platform tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap hari ada ditampil jangan lupa untuk download aplikasi dan ikuti event serta komen dan berikan dan tim lima di aplikasinya nah selain webinar bapak ibu juga dapat mengikuti kegiatan bisa lainnya seperti ada bootcamp, host academy, terkait AI, IT, dan lainnya melalui aplikasi BSI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS selain itu BSI juga mempunyai fitur terbaru yaitu adalah diskusi private dimana bapak ibu bisa berdiskusi langsung bersama materi yang ahli pada bidangnya bisa menanyakan terkait riset maupun penelitian untuk tugas akhir yang kedua ada masterclass dan unjuk training program intensif program dan yang ketiga ada masterclass dan unjuk training data science intensif program program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menghasilkan teknologi baik front end, back end, dan data science output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut program dirancang selama satu bulan penuh dimana 15 hari pertama training terkait program dan 15 hari berikutnya adalah on job training di kantor BSI Jakarta maupun partner BSI serta di sosial online jika lokasi peserta di luar Jakarta pendaftaran program sampai dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi BSI Academy hanya untuk 20 peserta nah jadi jika Bapak Ibu berminat silahkan daftar sebelum tempatnya kehabisan jangan lupa juga follow sosial media tampil ada youtube.com slash tampil ada instagram.com slash tampil dan jangan lupa juga untuk follow sosial media BSI ada youtube.com slash BSI ada instagram.com slash BSI ikuti juga grup telegram kami melalui link yang sudah tertera di audio chat nah bagi Bapak Ibu jangan lupa juga untuk berikan rating 5 dan komen positif pada playstore tampil dan BSI Academy agar kegiatan lebih cinta tidak tetap jalan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tim panitia di hari baik untuk secara selanjutnya kita akan lanjut ke webinar kali ini pertama-tama saya ucapkan publikasi kepada penyelenggara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada media yang sudah mendukung Ipan Padang melakukan di ada BSI, Rumah Persada dan Lalu saya juga mengatakan maksudnya kepada sumber Mas Reja Surydaya yang sudah habis terasa sangat terakhir Halo Mas Reja Halo Mas Halo Mas Selamat datang mas Halo Mas saya terima kasih kepada penyelenggaraan pada penyelenggaraan ini dan saya juga ucapkan juga terima kasih kepada penyelenggaraan yang sudah hadir di tampil maksudnya di youtube tampil sedikit saya jelaskan lebih lalu untuk narasumber dari Pak Mas Reza Durejaya beliau merupakan seorang digital creator illustrator nanti juga akan menyampaikan mengenai perjuan digital illustrator atau graphic designer yang dimana graphic designer ini merupakan kegiatan yang menciptakan inspirasi tipografi, fotografi, atau grafis motion baik untuk penerbit maupun media cetak atau elektronik jadi seorang graphic designer ini bertanggung jawab akan tampil pada media promosi nah disamping itu banyak pula peluang-peluang untuk menerapkan dalam digital illustrator atau graphic designer baik sebelum cara kita sedikit saya sampaikan aturan untuk para peserta jadi untuk para peserta itu tidak boleh menghidupan mungkin peserta boleh tidak boleh menghidupan kalau mau tidak boleh spam chat lalu jika ada peserta memiliki pertanyaan boleh langsung di kolom public chat setelahkan nama pertanyaan dan asal kota atau asalnya baik halo mas reza apa sudah siap untuk pemamparan terima kasih Saya juga akan membuat kemas. Wah, suaranya tidak terdengar, mas. Halo, mas. Udah, Jan? Halo, mas. Sepertinya suaranya belum masuk, mas. Bisa di-join audio lagi. Atau audio dulu, baru join lagi. Di video bawahnya. Halo. Nah, belum masuk, mas. Sepertinya. Di-reverse. Di-reverse dulu, atau? Masuk, mas. Masuk, mas. Aman, aman. Halo, mas. Mas. Alhamdulillah, semoga saya selalu ya, mas. Baik, mas. Jadi, ini nanti ada sesi pengamparan dan tanya-jawab. Nanti saya tanya-jawabnya akan saya bacakan. Untuk itu, saya persilahkan, mas. Untuk pengamparan dan waktunya. Ini untuk tampilan berbagi layarnya, mana tadi ya? Tunggu ya, guys. Ini rata-rata orang-orangnya dari kota mana saja sih? Pertama sekali. Bagaimana? Kenapa ada sesi pengamparan? Tidak ada sesi penutusan. Hai Bekasi daerah-daerah Jawa ya Tentu ya hai 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 masih berani mungkin jadi waktu dulu ya berbagai layarnya belum bisa akses dari berdasarkan sudah dikasih belum Hai sudah meminta belum dia berusaha Hai berbagai daya tidak tersedia hai 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 biasanya sih masih dari aksesnya sebelum kita Oh iya hai 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 kayaknya saya keluar dulu deh Oh iya baik gue hai 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 baiklah jadi maaf-raa-raa-raa-raa-raa teknis dari Pak Amas beja jadi kita mau menunggu dulu hai 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 jadi untuk event kali ini merupakan Hai mengenai sumber digital atau grafik desainer gimana dari situ kita bisa menghasilkan menghasilkan kundi-kundi cuan rupiah atau rupiah jadi kita tidak bisa bisa mengerjakan atau memiliki skill tapi kita juga memiliki ruang-ruang bagaimana bisa mengatakan hasil dari digital 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 graphic desainer ya seperti itu hai 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 grafik desainer juga merupakan kegiatan yang dilakukan registrasi biografi topografi atau grafis motion baik untuk penerbit maupun ia cerita katunya Hai ini saya sedikit informasi mengenai grafik desainer ya sambil sambil kita menunggu Mas Reza masuk lagi Oh ya tadi juga ditanya ya dari ini dari mana saja asal kotanya Oh udah ibu Mas Ahmad Faisal dari Bekasi Halo Mas Ahmad atau Mas Faisal Buat 하고 salam 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 dari Bekasi Oh oke ada lagi yang lainnya dari mana saja sekarang Mbak Yeni Mbak Yeni Mbak Yeni dari mana Mbak Yeni Mas Alga Firat Maaf ya kalau saya menyebutkan namanya Atau Mas Arif Mas Alam Oke sebentar saya Halo Mas Beza Sepertinya masih more Piston only mas Boleh diulang Join lagi audionya Di video bawah Oke Hai Halo Mas Eja Masih diambil Nah sudah mas Oke Selamat malam teman-teman Semoga semuanya Bahagia ya Oke Cara kayaknya kebanyakan di Jawa Bahasanya Kena kebetulan saya lagi di Makassar Mungkin ada yang di Makassar disini Silahkan mengacungkan tangan Mungkin kita bisa Ngopi Sewaktu-waktu Kalau lagi di Makassar Seperti itu Nah Oh iya Dibanggil Bang Jai Kalau di dunia Konten kreator ya Kemudian Sudah Sudah mulai Dari sini Ini Memang Ini merupakan Dan saya Saya Ya Kebetulan juga Gambar Jadi Terus Secara Mungkin sudah mulai Dari 5 tahun Fokus ke dunia desain Dari yang awal Punya Sama sekali Saya Cuma Ingat Saya Cuma Punya Mau Desain 2016 2016 itu semester 56 Itu Minjakin Laptop Pokoknya Ada Lagi Kampur Tahunya Ya Laptopnya Jarang-jarang Oke Ini selesai Kita dengarkan Sudah Masih terdengar Mas Mas Masih terdengar Setel Masih terdengar Lång erto UE hai 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 memang seperti itu saya ya kalau misalnya tadi soalnya hai 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 Terima kasih. 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 T 참 puisque. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kemudian di contoh lainnya sih selain dari nah industri-industri sekarang itu sering banget makanya saya bilang ini hal yang paling mudah karena teman-teman itu tidak perlu untuk mempunyai portfolio dulu artinya teman-teman yang baru bisa disainkan baru belum punya portfolio sama sekali itu tetap bisa join dan bisa bisa ada ada kesempatan untuk dapat cuan bisa makanya ya tadi tidak butuh cap terbang artinya teman-teman selama teman-teman percaya diri ya udah masukin aja gitu Hai nah di contoh lainnya tadi itu kayak apa ya gude-gude itu dia beberapa kali nandain sayembara-sayembara lorgor sayembara desain packaging mereka gitu kemasan-mikamannya gitu kan nah teman-teman tentu enggak papa ikut-ikut aja dulu sisi baiknya adalah sebaiknya ya kalau memang enggak terima logonya dan enggak menang juga kontes halter gitu kalau enggak menang sisi baiknya teman-teman punya satu portfolio keren misalnya tadi juga neginen desain kita bisa ambil tersiru berubah-ubah itu dia kebanyakan dari sekian banyak portfolio dia yang bagus itu mungkin banyak-banyak persen itu dia ambil dari koleksi kontes 99 desain dia gitu ya kalau jadi itu seperti itu teman-teman jadi kalau tidak menang tidak dapat Hai ke cuannya setidaknya dapat profit yang lain yaitu portfolio gitu sih jadi nggak usah asli sedih banget sih kalau kalau nggak menang boku nggak menang sayembara kontes bingung-bingung yang kedua bisa cek nah betul ya kalau bahasa umumnya itu kontributor Nah kalau kontributor ini saya wakili dengan pepatah ya siapa yang menanam sudah pasti dia akan memanen Nah jadi yang farmer kontributor ini teman-teman itu saya punya cerita dengan teman saya yang di startup dia itu UI desainer yaitu UI desainer itu mereka yang mendesain tampilan ataupun secara experience ya untuk pengguna aplikasi misal kayak project itu selalu masih berhasil bagaimana caranya tampilan-teman itu mudah-mudahan diangkankan dan akhir-akhir jenching gitu isi-isi mata pengguna air itu berhasil baik nah menurut saya ini disambil disambil dia sebagai UX UI di bukan di gojek sih dia itu di video.com ya mungkin teman-teman saya tahu di video.com dia juga itu farmer juga itu kontributor di salah satu market kreatif ini di microstock kalau dia microstock tuh dia bertahun-tahun katanya enggak sampai setahun sih katanya sih waktu itu sekitaran 6 bulan sampai 8 bulan pokoknya dia itu dari bulan pertama sampai bulan ke-7 video dia tuh fokus menanam gak ada cuan sama sekali jadi fokus aja bikin icon bikin icon bikin icon sampai ratusan icon gitu terus dia filter icon mana yang bagus baru dimasukin di microstock login daftar di microstock tentunya nanti teman-teman bisa buka aja di microstock background ini lebih konfliktik ada banyak lagi nanti teman-teman tinggal digugling aja karena kan tinggal digugling itu udah ngga lagi sebenarnya manapun kayak gitu Googling 10 market kreatif atau marketplace logo di gimana di dunia cari aja ada juga di Indonesia khususnya biasanya di seribu dan selesai nah disana agak cukup ini juga sih persyaratan mungkin temen-temen akan disuruh wajib misal dalam beberapa hari harus terus meng-upload kontribusinya misalnya jadi makanya saran saya buat temen-temen yang mau mencari cuan di kontributor ini yang favorit ini teman-teman itu jangan pikirin cuannya dulu di awal-awal bulan pokoknya ya harus di bulan pertama sampai berapa bulan pokoknya bikin pesan gitu ada-ada tidak apa-apa nanti tinggal di filter baru di bulan ke-7 bulan 8 atau saran saya mungkin main tahunan jadi setahu puluh itu temen-temen menangkap aja dulu nanti di tahun kedua baru-baru bisa memanen gitu dan ini pasti kalau teman saya itu pasti akan memanen kok dia itu dapat pasif income ini cuan juga pasif income itu sekitar tiga jutaan dari mikroskop itu ya udah nggak ya udah tinggal nunggu gitu tinggal ya tinggal lihat ngecek-ngecek yang mana yang lagi banyak downloadnya Oh ternyata ikan sayang ini Oh yang ini Oh yang ini kurang ada itu tinggal gitu di tahun kedua di teman ya tadi Maya Zeroyah setelah disini nanti di belakang bakal pasti bakal memanen kok jadi seperti itu dan saran saya teman-teman kalau menjadi kontributor itu fokus-fokus di satu wilayah yang misal icon icon aja dulu gitu Hai karena kalau kebanyakan nanti saya takutnya seperti saya yang memut-mut akhirnya serba terganggu semua gitu berjain yang mana yang mana yang mana jadi mending satu aja dulu di fokusin misal satu sawah sawah sawahnya icon dan dan aja terus di sawah itu seperti itu sih teman-teman level cuannya medium bukan small ya karena dia udah main dolar bahkan yang di pripik itu dia main euro gitu jadi misal ada berapa kali download dari pelanggannya pripik Nah itu teman-teman juga dapat persen berapa gitu pokoknya akhirnya kalau dihitung-hitung ya kalau kata teman saya sih yang di microstock itu dia sekitar 3 jutaan perbulan gitu jadi udah nutup biaya hidup biarlah udah punya gaji bulanan pokoknya gitu jadi teman-teman yang mau nyantai nanti di akhir ya paling di awal dulu nanti dapat passive income nggak ngapain dapat gaji sebulanan gitu itu seperti itu sih kalau yang nomor dua ini next di yang ketiga ini bahasanya mungkin agak-agak ngeleneh sih tapi mau gimana lagi emang-emang seperti itu bahasa yang paling sering kita bicarakan kalau lagi nonton sama orang-orang di sana gitu corporate slave jadi udah corporat nah ini level lucuannya semuanya teman-teman dan kenapa semuanya ya karena gitu kerja lebur bagai kuda terus kadang gaji di bawah UMK di Indonesia teman-teman apalagi kalau di Makassar sisi tau saya dan saya kan juga baru pulang di Makassar itu desainer praktis itu masih belum dihargai banget ini apalagi ini ya enggak di Makassar kalau yang masalah ini desainer grafis percetakan apalagi jenis percetakan juga tuh paling sedih juga itu cuan nya itu jadi lebih sambil misal teman-teman yang sudah berkecimpung di sana sebagai desainer corporate yang gajinya mungkin ya Alhamdulillah ada yang gaji sesuai WMR WK walaupun ada yang di bawah mending yang cari sampingan gitu yang lain sel kayak tadi sebagai kontributor menanam sambil sebagai yang ketiga ini sebagai karyawan corporate jadi kenapa small temen-temen soalnya dia itu Aduh masih masih gajinya masih ya syukur-syukur kalau gaji WMR gitu tapi kebanyakan saya dengar-dengar gajinya masih di bawah WMK semua gitu terus sialnya saya juga bingung saya ini mau disyukur ya fasial sih ya pokoknya begitulah enggak enaknya tuh begini pokoknya jadi teman-teman selama sebulan itu ngerjain banyak wilayah banyak sawah jadi mulai dari ngedesain ini ngedesain itu mulai dari banner ini banner itu pokoknya hampir tiap hari itu akan selalu ada desainan tapi teman-teman teman-teman bayarannya tetap segitu gitu jadi sedihnya disitu sih di kayak tadi ya kerja lembur bagai kuda dan ditutup bayaran di bawah WMK gitu tuh nah tapi sisi positifnya teman-teman kita sebagai desainer itu tidak bakal merasakan susahnya mencari pekerjaan itu saya bisa lebih jamin sih jadi saya selama menjadi saya selama fokus dari kuliah desainer tuh ketika mendengar teman-teman susah banget ya dari pekerjaan itu saya pribadi sih ya nggak ada susahnya tiap kali buka loker 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 desainer tuh gimana-mana teman-teman apalagi kalau korporat WMKM aja mulai dari WMKM kecil menengah ke atas hingga yang mudah perusahaan PT hampir semuanya adalah membutuhkan seorang desainer jadi teman-teman tidak usah bersedih hati misalnya nggak dapat kerjaan sudah jadi kerjaan mau kerja apa ya kalau teman-teman punya skill bisa udah cari loker loker desain loker apa bahkan bisa Jogja loker nah teman-teman langsung mudah banget teman-teman mau memulai apa-apa juga sih untuk di korporat saya juga sempat di posisi ini sih dan sisi positifnya ntar saya share lagi dan tentang bagaimana mengambil sebuah hikmah dibalik menjadi seorang korporat selek gitu ya yang nomor empat Hai nomor empat ini mirip-mirip dengan korporat tapi beda bedanya sih agak jauh sama-sama karyawan beda beda yaitu yaitu the voice of startup bukan slide ya soalnya beda beda di dipergunakannya beda dia dan Hai the voice of startup itu kenapa pakai the voice karena kita tuh kayak nggak terasa sebagai bawahan di startup itu ini berdasarkan dari saya-seri teman saya yang di startup-nya di Jakarta ya jadi komplotan mereka terkait komplotan the voice of startup jadi kita bisa sebab apalagi seolah menjadi menjadi desainer startup ya apalagi kalau sekarangnya itu sudah startup-nya seperti shopee startup gojek apalagi tuh wah gojek asli gojek desainer itu sebagi desainer serasa serasa ex-mood gitu eksekutif muda di sana meskipun kita masih junior disana tapi dengan kantor nyaman suasana kerja yang nyaman lingkungan kerja yang membantu untuk kita untuk berkembang gitu jadi gak cuma kerja doang bisa jadi bisa sambil belajar dan berkembang bisa kerja juga ada teman saya karena kerjanya tuh selama pandemi apalagi dia agak nyatai nyatainya tuh karena apa ya dalam seminggu itu biasanya hanya satu project dan gaji mereka tuh tetap Hai kalau mau temen-temen tahu nih yang buat temen-temen tahu gaji grafik desainer lebih banyak UX UI yang cuannya itu large dan dua bajinya besar itu UX UI junior itu kalau Jakarta sekitar 7-8 Anda ada juga sih yang kalau startup-startup masih sekarang bahwa itu paling dia sekitar 5-6 nah biasanya kalau udah senior teman-teman kalau teman-teman udah senior nih di sebagai anak startup Hai biasanya gajinya dia sampai 12 juta perbulan tuh itu bocoran dari teman-teman saya yang di di Jakarta kalau daerah kota lain saya kurang tahu kalau Jogja itu dia yang jelas nyetuh di 5 juta 5 juta juga 6 juta selama dia startup ya bukan corporate Hai kalau Makassar masih sedih karena disini masih belum ada saya nggak tahu ini udah ada berapa gitu saya masih kurang banget gitu ya ada yang bertanya nanti paling jatuh nanya paling biar kita tampung aja dulu terus ya kelima teman-teman sumber itu sebagai Freeman the real freelancer Hai dia itu tidak mencari tapi mereka dicari sama klien jadi orang yang datang ke dia bukan dia lagi yang menunggu kerjaan tapi tiba-tiba yang mereka mencari ya mereka sudah bertahun-tahun dengan pengalaman yang sudah segera segapan apa gitu mereka tuh berhasil menjual diri mereka mereka sudah membuktikan bahwa saya ahli dan spesialis di bidang ini silahkan yang mau kolaborasi yang mau ngajak saya untuk Hai Domician work itu nah komisian work nah teman-teman tinggal dengan ke saya seperti itu kalau yang orang-orang di teman-teman saya sarankan untuk follow di akun Instagram mereka ya jadi mereka tuh ya udah lihat-lihat banget sih cuatnya level cuatnya itu tak tidak terprediksi ya kalau disini kalau menurut saya ya bukan hanya medium jadi kadang bisa kecil kadang bisa medium kadang bisa besar banget gitu tergantung project yang datang ke mereka cuatnya gitu ya kalau orang-orangnya sih mungkin teman-teman saya sarankan untuk follow di akun Instagram mereka sarankan saya di follow untuk dijadikan pro model beberapa diantaranya itu yang saya follow yang mungkin teman-teman kalau misalkan follow Instagram saya tinggal nanti cari aja di kolom following saya followingnya orang-orang begitu kok dan mudah itu ada hari merdeka ada bagaimana berheapri dia dan wali joe ada ilusia rio purba ada yukombo ada banyak pokoknya orang-orang ini mereka tuh sudah apa ya agak udah sudah jarang banget untuk buka-buka marketplace untuk menjadi kontributor mereka lebih fokus untuk bagaimana ide-ide mereka lebih tajam dan bagaimana biar orang-orang makin banyak yang percaya ke dia kayak gitu sih dan sekali proyekan ya harganya sepatik dengan apa yang udah mereka jalani dulu pokoknya ini udah portfolio-nya banget ini nyamain ini pokoknya kualitas karyanya mereka udah diacungi mana cipul 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 jadi teman-teman mungkin kalau sudah bertahun-tahun sepuluh tahunan kembutan terus kemudian dilukung dengan style dan skill designnya mungkin agak unik ya keunikannya juga dicari sih disini kalau temen-temen unik itu pasti klien yang datang dan enggak usah ragu untuk dalam sebulan ada yang datangnya itu enggak makan kirim itu dari pengalaman saya saya ngasih itu ini aja kadang sebulan itu tetap ada poin masuk itu nah kemudian yang terakhir sumber cuan yang terakhir teman-teman itu kreatif teman-teman kemarin tuh ada temen saya namanya temen di start-up dulu di pecah itu nanya desainermu itu apakah sebagai senjata atau profesi gitu nah mungkin yang lima lima sumber tadi itu dari yang satu sampai lima tadi ya sampai kelima tadi itu itu mungkin disebutnya masih skill design kita masih dijadikan profesi ya temennya tapi yang nomor 6 ini dia tuh sumber cuannya itu datang dan tetap datang dari skill design dia tapi sudah tidak sebagai profesi lagi jadi dia udah berubah berevolusi menjadi pengusaha jadi udah jadi kreatif entrepreneur pokoknya dia sudah membangun sebuah bisnis membangun sistem dari skill designnya itu jadi skill design dia itu udah menjadi senjata akhir-akhirnya udah jadi peluru dan ini yang dia pakai untuk membangun akhirnya dia bisa kita produk terus mungkin dia akan buka khususan atau dia akan punya studio atau agensi yang kalau ada tim ada aset dan akan dan sampai jumpa ya 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 Terima kasih.